cerita raja arthur merupakan bagian penting dari mitologi dan legenda inggris meskipun ada variasi dalam cerita tersebut cerita-cerita tersebut umumnya mencakup elemen-elemen berikut kelahiran arthur raja arthur menurut legenda lahir dari hasil hubungan antara raja uter pendragon dan ingrain istri duke cronwall uter menggunakan sihir untuk penyamar sebagai suami ingrain yang kemudian melahirkan arthur pedang di batu salah satu kisah terkenal dalam legenda arthur adalah tentang pedang yang tertancap di batu dan diiringi oleh tulisan yang menyatakan bahwa hanya orang yang benar-benar layak yang dapat menariknya arthur meskipun masih muda dan tidak dikenal berhasil menarik pedang tersebut dan akhirnya diakui sebagai raja yang sah meja bundar raja arthur mengumpulkan kelompok kesatria yang dikenal sebagai kesatria meja bundar meja ini dianggap sebagai lambang persamaan diantara kesatria-kesatria tersebut salah satu tempat di meja ini ditinggalkan kosong sebagai simbol harapan akan kedatangan kesatria yang hilang yang kemudian diisi oleh gerahad pencarian suci kesatria meja bundar terlibat dalam berbagai pencarian dan petualangan termasuk pencarian suci gerail cawan yang dipercayai menjadi sumber kekuatan dan keberkahan beberapa kesatria seperti sirgi lehet berhasil mencapai tujuan ini lancelot dan guinevere cerita juga mencakup hubungan asmara antara lancelot salah satu kesatria terkenal dengan ratu guinevere istri raja arthur hubungan ini menjadi salah satu konflik utama dalam legenda menyebabkan kehancuran kesatria meja bundar pertempuran dan kematian raja arthur raja arthur terlibat dalam berbagai pertempuran melawan musuh-musuhnya terutama melawan modred anaknya sendiri dalam pertempuran terakhir di kamelot menurut beberapa versi arthur terluka parah dan kemudian dibawa ke pulau avalon untuk sembuh namun cerita tentang nasib akhir arthur bervariasi ягkan campuran selalastu selamat menikmati lala